Terhitung mulai hari ini, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Banjar melakukan penjaringan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar kekada 2020 mendatang. Hari pertama penjaringan, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Banjar langsung diserbu para balon bupati dan wakil bupati Banjar. Bahkan beberapa menit pendaftaran dibuka, sudah ada tiga orang yang mengambil formulir pendaftaran. Pada penjaringan ini, DPD Partai Golongan berlakukan uang pendaftaran yakni 10 juta untuk balon bupati dan 5 juta untuk balon wakil bupati. Diberlakukannya uang pendaftaran ini, agar para pendaftar yang mengambil formulir benar-benar mempunyai kesungguhan. Perusahaan umumnya, diantaranya tadi, selain pada apa, untuk mengambil formulir setempat ini, mereka itu harus membayar uang pendaftaran, uang pendaftaran untuk calon bupati itu 10 juta, wakil bupati 5 juta. Kenapa ada uang pendaftaran itu? Karena kita ingin bertegurkan itu yang mereka benar-benar ingin pendaftaran itu punya kesungguhan. Bukan artinya mengambil-ngambil cuma apa, cuma main-main-main saja. Kita tidak mau mereka mengambil formulir cuma untuk main-main. Hingga Rabu siang, partai berlambang pohon beri ini sudah kedatangan tujuh balon bupati dan wakil bupati Banjar. Sementara pendaftaran akan berakhir hingga 15 Oktober mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan.